Diduga terbakar api cemburu seorang suami bakar istrinya hidup-hidup. Beruntung korban selamat meski sekujur tubuhnya nyaris hangus. Sakit, hati, dan fisik kini dialami Anissa Malik Hatin, warga desa Pangkalan, kecamatan Plarat Cirebon, Jawa Barat. Tiba-tiba saja perempuan 33 tahun ini jadi sasaran ambuk suaminya sendiri. Yang diduga terbakar api cemburu. Pelaku lalu sadis membakar istrinya hidup-hidup. Sekujur tubuhnya kini luka parah akibat dibakar. Beruntung korban keburu diselamatkan warga hingga nyawanya selamat. Dan kini masih dirawat intensif di rumah sakit Mitra Plumbon. Ini ada suaminya tuh minta tolong. Tolong, 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 tolong. Jangan bisa lari ke belakang lupa. Lari ke belakang, lihat ke belakang, istrinya tuh kebakaran lupa. Di mana itu posisinya, Pak? Kondisinya di mana? Kondisinya di kamar. Belum, udah keluar kamar, jangan gini tuh, Pak. Cuma sempat tarik ke sana, biar enak. Kau merasa gopong ke sana, takut rungu. Itu yang sangat besar. Pelaku sempat kabur usai membakar istrinya hidup-hidup. Namun akhirnya berhasil diringkus dan kini dipeliksa intensif. Demi menguak motif penganiayaan yang dilakukannya. Di antara hubungan pelaku dan korban, ada dua anak hasil buat cinta mereka. Namun cinta yang tak lagi bersemi malah berujung petaka pada keduanya. Khalid Mawardi melaporkan untuk NET.